Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan data internet seluler di iPhone Mungkin saat ini kalian baru aja beli iPhone baru, dimana kalian sudah memasukkan kartu operator kalian Seperti Indosat, Telkomsel, XL dan lain sebagainya Dan data internet kalian juga masih banyak Ketika kalian sudah mengaktifkan data selulernya Tapi pada saat kalian ingin mengakses Safari, tidak terkoneksi dengan internet Begitu juga ketika kalian ingin mendownload aplikasi di App Store, juga tidak terhubung dengan internet Caranya bagaimana, kalian bisa saksikan video ini sampai selesai guys Oke, langsung aja kita mulai Pertama, silahkan kalian masuk ke menu pengaturan guys Kemudian, kalian pilih menu seluler Setelah itu, silahkan kalian pilih menu jaringan data seluler Kalian fokus pada bagian yang paling atas ya guys ya Data seluler, disini ada APN, nama pengguna dan kata Sandi Dimana APN pada kolom data selulernya ini masih kosong guys Maka kalian perlu isi terlebih dahulu APN sesuai dengan operator yang kalian gunakan Nah, kebetulan disini saya pakai kartu Indosat Maka APN-nya adalah Indosat GPRS Maka saya akan masukkan Indosat GPRS Nah, seperti ini ya guys ya Ada pun untuk APN operator lain Seperti Telkomsel, XL, XS dan lain sebagainya Kalian bisa cek di deskripsi Baik, jika sudah Selanjutnya kalian bisa langsung kembali ke seluler Kemudian kalian pilih lagi jaringan data seluler Disini sudah ada isinya ya, APN-nya Disini saya pakai Indosat GPRS Saya kembali lagi ke seluler Kembali ke pengaturan Kemudian saya matikan dulu data disini Selanjutnya kita nyalakan lagi data selulernya Oke, kita akan coba mengakses app store-nya Klik app store, maka secara otomatis kita sudah bisa mengakses app store Untuk mencari aplikasi Contohnya saya ingin mendownload Facebook Maka dia akan bisa mencari atau menginstall aplikasi Facebooknya Nah, seperti itu ya guys ya Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial dari saya Begitulah cara mengatasi ketika iPhone kalian tidak terkoneksi dengan internet Menggunakan operator seluler yang kalian gunakan Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat Jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax